Hai naboknya ini agak lebih kental hai 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 betul-betul itu berikutnya berlaku merahmatullahi wabarakatuh Selamat sore jumpa lagi dengan saya di Dilva channel teman-teman hari ini saya mau detailing sendiri ini mesin mobil yang udah lama banget enggak dibersihin ya tadi di styling eh rencananya Samu cek beberapa bocoran-bocoran oli ada cairan cairan Nah setelah kita detailing nanti baru tahu hidup cairan ini ucairan itu begitu teman-teman Terima kasih teman-teman jangan lupa berikan komentar like dan share dan subscribe channel yuk kita lihat sebelumnya kondisi mesin mobil saya beli itu 2017 udah seperti ini sampai 2022-23 hari ini tanggal berapa udah bulan Mai tanggal 18 mai lah hari ini 17 mai hari ini masih seperti ini aki yang udah nampak aki udah melemah kemudian mesin masih seperti ini kotor semuanya nanti kita akan detailing sendiri ada rembesan 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 tuh di pipa di selang di selang apa namanya selang power steering dia ada dua atas dan bawah kalau yang di bawah saya tanya itu 200 harganya pelangi atas bisa Rp50.000 seperti itu nah kemudian di sini juga basah dipuli tengah nih dipuli kruas basah ini entah silnya yang bocor entah olipode steering terbang ke atas nah itu teman-teman oke kita langsung buat cairannya dulu kita pakai bahan sederhana aja saya pakai daya nah bagusnya ini agak lebih kental di kental karena pengalamannya daya ini lebih bersih dia kalau untuk bahan-bahan seperti oli kotoran-kotoran mesin kalau pakai ini lebih cepat klik ada rinsu itu rinsu yang lagi yang kecil mantap juga taruh aja yang banyak ini ya air mineral bukan sengaja ya tapi cuma yang punya tinggal di mobil aja sisa minum lalu kita aduk dulu supaya enggak filternya enggak ini ay ha uh eh Terima kasih. ini before kotor banget semuanya penuh debu penuh oli dan sebagainya nah ini udah saya copot cover radiator yang di bawah agak susah ngeluarin tapi kita usahakan titik yang covernya kita cuci dan kita pilok sedikit oke langsung nah untuk lebih tepat lebih akurat kita kerjakan per panel per panel misalnya ini katuk atas radiator aja kalau kita kerjakan yang lain dapat menu udang sambal nih makan sore nah saya kerjakan eh tutup radiator dulu atas tutup atas radiator semprot jairan untuk lebih fokus nah lalu kita siram selesai pengerjaan detailing detailing gijangnya eh memang enggak maksimal enggak totalitas detailing ya namanya detailing di rumah ya seperti ini ada ya lumayan dah lumayan bersih lah daripada sebelumnya nah ini ini cover kipas radiator udah kita pilok kita pilok cuman nggak begitu mengkilap ya ini harusnya dicet ulang dipilok ulang belum kita cek ulang nah untuk karbu kita nggak berani pakai ini harusnya pakai bensin aja kita kuas pakai bensin nanti di tahap berikutnya nah kalau blok-blok mesinnya udah lumayan bersih tuh nomor-nomor mesinnya nah nampak tutup bersih tuh kemudian tutup clap udah bersih udah lumayan mengkilap pipa-pipa nih selang-selang ini belum belum sempat ini oke terima kasih sudah menonton berikan komentar teman-teman pasti ini butuh banyak banyak masukan banyak komentar eh untuk pengerjaan selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh